Intro Beginilah suasana penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Al-Itifakya Indralaya Oganilir Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2018-2019 Halaman kampus sudah dipadati oleh Wali Santri dan Santri Baru Untuk melakukan registrasi Mereka berasal dari berbagai daerah Baik dari Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan Seperti Lampung, Riau, Bangka, dan Jawa Tengah Menurut Ketua Panitia Penderimaan Santri Baru Ferry Heriadi Bahwa Santri yang sudah mendaftar tahun ini Jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya Berikut penuturannya Alhamdulillah jumlah Santri Tahun Pelajaran 2018-2019 Pondok Pesantren Al-Itifakya Berjumlah 1.696 siswa Terdiri dari 796 laki-laki dan 900 perempuan Untuk asal daerah Santri yang baru Yang terjauh di Pulau Sumatera dari Provinsi Riau Sedangkan untuk di Jawa Tepatnya di Jawa Tengah Selain itu ada juga dari Bangka Belitung dan Kepulauan Riau Untuk tingkat Sanawiyah berjumlah 750 Dan untuk Madrasah Aliyahnya 578 Alhamdulillah ini mencapai target di tahun ini Dan mudah-mudahan tahun ke depan Target ini bisa ditingkatkan dan Kembali Al-Itifakya menjadi pesantren terpapun Setelah melaksanakan pendaptaran Santri diarahkan untuk menempati asrama yang telah disediakan Kebanyakan dari mereka baru pertama kali mengalami suasana berbeda Yang belum pernah dirasakan sebelumnya Ini siapa ini? Namanya Tia Mesaro Dari mana Tia? Dari Bakauni Kalian, dari Lampung Selatan Oke, dari Lampung Selatan Pernah mendengar Pondok Pesantren Al-Itifakya? Pernah, sering kali Oke, tahu informasi ini dari siapa? Dari sepupu saya Tujuan kamu bersekolah di Pondok Pesantren Al-Itifakya? Saya ini ingin menjadi pengabot Al-Quran Kesan kamu terhadap Pondok Al-Itifakya ini apa? Indah, tenang, damai Semua orangnya baik-baik Nama kamu siapa? Firaseli Berasal dari mana? Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapat informasi tentang Pondok Pesantren Al-Itifakya ini dari siapa? Dari kedua orang tua Apa kesan kamu tentang Pondok kita ini? Baik-baik orangnya Enak, seru Buka asik lah disini Dari Indralaya Ogan Hilir Sumatera Selatan Itifakya TV melaporkan Laporkan